Intro Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara atau dimanapun anda berada Kembali bersama saya Tidi Arci dari Swat Channel Ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah gedung berukuran 8x12 meter Berjumlah 4 lantai konstruksi semi permanen Gedung ini sudah selesai dibuat dan akan segera ditangani oleh tim Swat Gedung ini bukan didesain oleh tim Swat tetapi karena sudah diserahkan kepada tim Swat untuk penanganannya Dari nol ini untuk segera di on-kan Maka tim Swat akan merombak beberapa bagian Khususnya bagian tata sekat di ruang dalam gedung ini Kita mulai dari lantai 4 gedung ini Gedung ini menggunakan sistem void plong berukuran 4x4 meter Menggunakan 2 LMB LMB pertama adalah LMB atap dan LMB horizontal Gedung ini sudah disekat-sekat oleh pemilik Menggunakan material kalsibot dan membagi-bagi ruangan blok-blok ruang inap berukuran lebih kurang 4x4 meter Selanjutnya kita turun ke lantai 3 Sama juga ruang ini sudah disekat-sekat oleh pemiliknya Kita lihat ini menggunakan sekat sebagian ya Menggunakan sekat material terpal Dengan ukuran 4x4 meter tiap-tiap bloknya Sama dengan di lantai 4 Pintu masuk dan di lantai 4x4 meter tiap-tiap bloknya Pintu masuk dari void atau lubang antara ruang di area void ini berukuran lebarnya 1 meter Dengan ketinggian antara 170 sampai 180 cm Pintu masuk dari void atau lubang antara ruang di area void ini berukuran lebarnya 1 meter Selanjutnya turun ke lantai 2 Di lantai 2 pun demikian blok-blok ruang inap dibuat ukuran 4x4 meter Dengan pintu akses antara ruang, lubang antara ruang ini berukuran lebih kurang 1 meter Dengan ketinggian antara 170 sampai 180 bervariasi Hal ini sama dengan di lantai 3 dan lantai 4 Pintu-pintu antara ruang atau lubang antara ruang itu hampir sama Lebarnya 1 meter dan ketinggian 170 sampai 180 Kita berada saat ini berada di pintu masuk dari void ke lantai 2 Selanjutnya di lantai dasar atau lantai 1 Sama juga dibuat blok-blok 4x4 meter Untuk lantai dasar ini hampir seluruh menggunakan sekat dengan material kalsibot Ini lantai dasar Kita lihat voidnya Dan ada polam di bawah Demikian sekilas gambaran dari gedung ini Yang dibangun dan didesain oleh pemiliknya sendiri Dan saat ini sudah diserahkan kepada tim SWAT untuk ditangani Untuk ditata soundnya atau tata suaranya Serta memperbaiki beberapa bagian dari penataan sekat Ikuti terus channel ini Untuk mendapatkan info-info terbaru dari penanganan gedung ini Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan kebaikan dan pencerahan Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Dan mendukung channel ini Salam sukses produktif dan salam SWAT Dari saya, Teddy Archie Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!